selamat datang di seluruh kebun maanye benyamin apakah masih betah di rumah aja pada video kali ini saya mau kasih lihat kegiatan saya di rumah aja menanam sayuran dari bibitnya ikuti video sampai selesai cara menanam bibit sayuran atau benih sayuran gunakan wadah yang kecil dulu pot kecil atau pakai tray penyemayan tray penyemayan itu yang ada lubangnya kecil-kecil kemudian dimasukkan bibitnya satu atau dua per lubang itu karena saya tidak punya tray penyemayan jadi saya pakai wadah bekas krim ya atau bisa juga bekas puding ya bekas krim saya ini yang besaran bekas yoghurt itu pakai wadah yang kecil dulu alasannya supaya tidak boros media tanemnya kemudian kemudian ini juga supaya lebih cepat numbuh bibitnya ya kalau kebanyakan media tanemnya juga di akarnya juga kan gak bisa mencekram tanahnya ya karena baru masih kecil gitu itu mengenai potnya kemudian untuk media tanemnya gunakan yang bisa nyimpen air lebih lama gitu ya terus yang enteng-enteng juga jadi bisa pakai ini kokopet serbuk sabut kelapa ini ini udah yang dijadikan serbuk gitu kokopet ini udah saya beli di garden center dari satu kemasan ini masukin air 3 liter ntar jadinya media tanem 10 liter bisa pakai ini kalau gak ada yaudah coba pakai tanah biasa aja kalau gak numbuh-numbuh baru pakai yang kokopet ini kemudian setelah diisi tanah ini ya ini dikasih lubang atau kalau mau bikin cadangan air siapa tahu telat-telat ngiram bikin lubangnya disini jadi ada sekitar 1-2 cm untuk nanti air tertampung lalu isi tanah taburin bibitnya nah menyemai ininya bibit sayurannya ya ditimbun tanah tipis aja ya kemudian untuk bibit sayuran yang ukurannya sangat kecil yang kalau disebar aja gak susah numbuhnya kayak wortel ini bisa dilapisin kertas tisu tisu toilet gitu ini mah ketebalan paper towel ya di atas ini dibuat seukurannya potnya gitu ya kemudian taruh di atas tanah ini tisunya lalu taburin benih wortelnya lalu semprot sampai basah kuyuk gitu untuk benih-benih ukuran kecil ini dia susah numbuhnya karena dia susah nyengkram tanahnya media tanemnya nah ini contoh benih wortel halus banget halus banget lihat deh kayak pasir makanya dia kalau ditaburin gitu aja di tanah susah numbuhnya ya makanya pakai wadah kecil dulu dan pakai tisu ini dilapisin gitu pada video deskripsi saya cantumkan link postingan dari blog saya dulu pernah memberitahuan memberitahukan tips-tips gimana cara menanam sayuran atau tanaman yang benihnya ukurannya sangat kecil itu ya ada yang pakai tisu kemudian ada pakai jat tambahan kalian bisa lihat linknya pada video deskripsi setelah numbuh ya di nanti dipisahnya kalau udah agak besar ya misalnya kayak ini tuh ini pak coynya satu pot ini ada tiga satu paling besar karena ini berebut nutris sudah harus dipisahin ini sudah harus dipisahkan ke pot yang lebih besar jadi bisa pakai pot yang ini ya atau pakai pot yang lain satu pot ini satu sayurannya aja gitu saya berkebunnya di balkon jadinya nanam sayurannya dipot ya kemudian ini pak coy juga oh yang sebelah kanan ini lobak yang putih tuh ya ini yang pak coy pisahan dari yang hidroponik tadi terus saya pakai ini buat penyiramannya dari bawah soalnya kalau disiram dari atas kena daunnya jadi busuk nah saya ngisi airnya tuh ke bagian bawahnya situ ntar jadi ngeresap ke akarnya airnya selamat menikmati